Hai abang-abang pakai itu pakai pakai mandor kayak itu sampai ke atas untuk rumah sana tuh terabang-terabang lihat kita aneh dua hari di malam oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coy kembali lagi dengan saya Rijali Rahman di channel KRS Studio mana channel ini kita akan mereaksen video-video mistis legenda kisah horror dan juga video-video menampaknya Coy kali ini saya akan melanjutkan lagi video reaksin kita ya begitu teman-teman yang belum subscribe channel ini kalian subscribe dan juga jangan lupa subscribe channel yang akan saya reaction ini Coy ya nanti akan saya tampilkan di layar sebelah Coy oke nih bisa kalian subscribe channel warung juzni ya karena beliau ini lagi mewawancarai salah satu saksi hidup yang beliau ini menyaksikan kejadian itu tahu di lapangan Coy Oke ini berbahasa banjar akan saya translate ke bahasa Indonesia supaya teman-teman juga bisa memahaminya Coy Oke kita lanjut ya Oh gila lah habisnya aja bahkan yang di di luar pada neng pengungsian nih alat nenggut aja parit nenek-nenek parit dalen itu ada gelempangan ini lumayan kepalanya Hai berliling jadilah bebuahnya situ selama belum ada kapal bantuan membulikan ke daerahnya pulau Jawa sana ya ke daerahnya sana itu bebuahnya itu akan minum beberapa kami disitu ya jadi pasti pengungsian ya suku perusaha itu ada mereka yang melihat langsung di luar dari area lo fungsi cuman batas God ini aja ada mayat disitu kata beliau pokoknya sebelum ada kapal bantuan yang mengangkut mereka suku perusaha ini balik atau di kebalikan ke pulau Jawa itu tadi pokoknya mereka makan buang air besar dan sebagainya di tempat itu juga Coy di pengungsian jadi lapangan apa lapangan kantor Bopati lawan kantor DPR itu kan ada parit-parit di mana Pak pokoknya yang dipakai itu daripada apa waduh buahnya bahaya kembak kami disitu Pak jadi kan banyak manusia itu banyak babinnya aja lagi nah lakiannya tetapi ada maksud umper berperang iya jadi disitu ada yang orang kita nih nang babi ni uang jura tadi tuh orang perusaha tadi nih mau kadang mau empat manusia juga Oh jadi orang kita babi ni lawan babuhan perusahaan eh ya orang perusahaan juga ada jualan babi ni wajibah iya ya tahu pekerja lah itu ada yang babinya nya yang bersama ya Nah jadi temen-temen yang tersisa di pengungsian itu rata-rata kata beliau ya tuh perempuan dan ada juga kata beliau nih yang perempuannya yang yang namanya hidup bersama ya di kota samping itu ada yang antar suku berkeluarga itu mau enggak mau yang suami ini suku Dayak yang istri ini suku medut-madut apam suku perusahaan tadi istrinya diungsikan ke situ karena memang ya yang namanya tadi makanan tadi kan untalan bahasa orang Kalimantan kan suka mau perempuan anak-anak laki-laki tua muda kalau sudah dia suku perusahaan orang-orang suku Dayak pasukan suku Dayak ini mencium atau melihat bahwa itu adalah sapi dan itu adalah mangsa seperti itu coy jadi selama bebuahannya disitu tuh sampai memasang sepanduk waktu memasang sepanduk sampai jadi sampang kedua sampai berkecak-berkecak tuh sampai sampang kedua sampai sampang kedua waktu orang-orang menguasai waktu itu tuh nah disitu kok ada kata sambet akan dari itu waktu nang buahnya menguasai tiga hari itu sepanduk sepanduk-sepanduk kain berapa meter itu ditulis tuh nang tulisannya hendak mah Ampat kilat nih kok ganalnya nang tulisan sampang keduanya tuh sampit jadi sampang kedua sampit jadi sampang kedua mulai tulisannya sampai nomor kakiak-kakiak tadi mana paling burung sebenarnya itu aja kalau yang kayak itulah eh kebujukan aku akan menanggak Oh ya aku kan mama-mama eh akar-kari kalau aku akan menanggak mungkin orang lain olah-olah mungkin yang karena aku kan sebatas apa istilahnya sebatas seputaran aku aja jadi beliau ini memberikan kesaksian atau kisah ini ya sebatas apa yang beliau lihat sebatas apa yang beliau dengar jadi kalau misalkan ada cerita di lain ini kata beliau itu bukan urusan beliau mungkin yang ada kalau kekawanan nang melihat nang saksi mata yang lain tadi kan mungkin menanggak itu bisa aja benar ya kalau jadikan di kampung nang mananya dengan maka itu cuma yang dicarinya mana dayak-manyan Oh kokoh bila dayak-manyan musuhinya Hai itu pangnya mencari mana karena besar jadi suku berusuh ini sebenarnya mengicar mereka yang suku dayak-manyan jadi itu ceritanya kata beliau itu harus dayak-manyan nah nah karena tahu juga itu pang tujuan gue ya tujuannya dendam ya ada dendam lah modelnya kayak itu nah tahun bukan dayak-manyan nih ini tahunnya dayak-manyan aja ada hal kita nang di kota ini dayak kayak juga berat lah seluruh Kalimantan akan dayak sampai tahunnya kayak itu nah ada jauh lo mendengar kisah kayaknya memang eh jadi sawat jarang neng dayak di kota ini mungkin ya karena ketuaannya lah neng ada kelebihan juga setelah kota sampit itu dikuasai buahan perusahaan itu lalu buahnya nih apanya kayak melakukan ritual ada juga udah melakukan ritual nah artinya dikuasai orang dikuasai perusahaan kota sampit merasa dayak neng bapak hatian itu dibantu ya ada juga itu ntar kisah tuh nah ada tangan neng itu jadi neng minta ritual bahwa pasal tokoh kota tahun mungkin di kampungnya jadi kata Bang Jusni ini tadi ada yang bercerita bahwa salah satu tokoh dayak yang ada di kota sampit itu melakukan ritual sebelum ada penyerangan ini tadi ya sebelum ada bantuan ini tadi dan mereka melakukan ritual dan beruntung ayam bahasa kita itu untuk minta bantuan akhirnya kontak batin antara suku ya sesama suku ya bahasanya itu kan langsung terjadilah seperti itu lainnya mungkin ada yang kayak itu jadi bagi yang mendengarkan menyaksikan orang yang ikan tadi oke nah itu jadi sampai habis kota sampit nyasar sampai ke kampung arah ke semuda Nah itu memang dari semuda sampai ke Lampuyang Nato yang sentralnya ngakannya kampung perebok oke teman-teman nah ini kita sudah mulai ke lokasi yang sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh orangnya nah jadi ini yang paling hebat ini disini jadi setelah suku dayak kedalam ini menyusuri kota sampit ya karena orang-orang suku dayak ini juga mengetahui karena penyuman mereka ini kan tajam nah mereka menyusuri ke daerah jalan sampit semuda dan sampailah mereka orang-orang suku dayak ini di kampung yang namanya parebok disitu sentral yang paling banyak suku perusuh kata beliau ya disitu enang kumpukan perusuh paling banyak loh di sampit din kalah kulit di parebok di makasnya disitu yang paling gana jadi markas yang paling besar itu dia di parebok itu kata beliau ya paling banyak orang sudah dua kali jadi sampai kesanalah buahnya mah iya sampai kesana nah jadi sampai disana itu jadi aku aku disitu aku itu gini sampai berkelahi orang panglima panglima orang kedalamannya tadi nah aku kan ingat ngakannya panglimanya deh jadi berkelahi itu dua hari dua malam jadi panglima antar suku ini berkelahi dua hari dua malam cuy sesama panglima ini cuy dua hari dua malam bayangin nah bukan hanya seperti di pelan indosiar ya cuman sejam dua jam tapi ini dua hari dua malam atau kita samakan seperti di penem kartun enggak ini nyata nih nyata dan dan saya pernah lihat dari berbagai versi ini tentang kisah tragedi perang sampit itu ya sama ceritanya dua hari dua malam itu antar kepala suku itu panglima 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 dari suku Madura dan panglima dari suku Dayak ini dua hari dua malam karena makalahan sama sakti gitu aja dua hari dua malam ya nah jadi dilihatkan sepuluh yang ibaratnya nih yang melawan nih sakti juga gitu tapi ibaratnya ah kadak-kadak ada imbang lah nah datang yang istilahnya neng tinggi lagi panglima neng dari pedalaman ini tadi nangisitu yang sampai dua hari dua malam mulai di tanah sampai ke atas rumah sana jadi kelainya itu kelainya itu ya pertarungnya itu mulai dari darat sampai terbang ke atas nah sampai ke atas rumah kata beliau tiba-tiba iya kabah sih kita cuma ada kayak terabang kayak di film tuh Nah itu artinya bukannya neng uja-uja kisah kelahi bahan-bahan sama kayak itu lintingan rumah banget nih pakai pakai mandor lintingan 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 kayak yang PLM apa nih tuh programma kayak ada iya kayak itu sampai ke atas mundok rumah sana tuh terabang-terabang lihat kita nih dua hari dua malam tuh akhirnya ada berkalahan akhirnya yang menginang-ginang itu tadi sekaliginya mah nunting ke Batis dikasih kenal di Batis langsung bungkas jatai banget kita dikjaya di situ ya di Batis tuh di di lukai dan lukai habis itu habis lagi di tatakai lagi jadi yang lainnya sudah habis istilahnya rajanya lah rajanya kalah otomatis yang mentirinya segala apanya dibawahnya nih apa pasrahai lagi kadang-kadang juga bukan iya modelnya tuh hilang sudah semangatnya nih Aduh itu jadi setelah dua hari itu tadi bertarung ya akhirnya yang dari suku Dayak pedalaman ini menemukan kelemahan dari suku perusahaan dan panglima dari suku Dayak ini menebas ya artinya memotong kena bagian kaki nah dan akhirnya terjatuh panglima dari suku perusahaan ini tadi dan akhirnya para pasukan dari perusahaan ini tadi langsung bahasanya itu apa ya tidak ada semangat lagi tidak beda-beda gerang lagi untuk melawan jadinya kayak kakulah sederhana lakihan itu tadi yang diandalkan nah habis itu itu markas yang paling gana bukuhan perusahaan yang lainnya kampung perebok oh di situ bukuhannya matur menata merakit apa segala ya dikambung perebok itu secara diambian dibawah 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 dikambunggah semua bom apa agak senang mah ngak ngasih sampai tangan aku jadikan sama kedua deh Hai jadi separohnya aja yang bisa begitu jangan buju-buju paling banyak orang-orang perusahaan ini jadi kapung perebok makannya Hai jadi perusahaan semuan pelabuhan pasar apa semuanya perusahaan menguasai sebelum kejadian yang yang apa kejadian yang perusahaan itu berapa jadi kata beliau nih sebelum kejadian ini terjadi ya itu dari pasar pelabuhan kita instasi instasi atau tempat-tempat Hai tempat-tempat di kota sambil itu dikuasai oleh atau dominan oleh suku perusahaan jadi seperti itu sebelum kejadian ini terjadi itu lho keparangan mau buahnya mau saya semua apa waktunya berapa lawas itu Jakai Barat mengkerusuhan itu tuh sebulanan lah yang seaku seingatnya tuh sebulan lebih banyak-banyak sampai sampai bersih dan akhirnya ampihnya tuh udah habis tuh lah ya sudah sampai habis tubuh bulan-bulan cuma ada selamat juga habis buahnya dipungsihan ke wak di bulan-bulan ke daerahnya habis itu buah-buahnya bahan bupulang yang ada buka-buka ke hutan Oh jadi buka-buka ini berburu nih dihabisin semua yang di kota ini di kota sampingnya dihabisin dan yang pengusian itu dikembalikan ke kota asalnya jadi yang suku Dayak pedalam ini tetap bahanduk bahasanya bahanduk itu berburu lagi karena ada dari suku-suku perusahaan ini yang lari ke hutan hutan pedalaman banyak buahnya enggak buka-buka hutan nih lagi diburu deh di buahnya di handuk buah-buahnya habis juga di hutan habis kok enggak hutan mana aja dapat buahannya akhirnya bersih itu itu orangnya khusus ibaratnya atau ya Kakita menang buah nah wanita bajajak di daun aja lagi waktu kan jadi yang mereka yang berburu di hutan ini kata beliau orangnya khusus Coy bukan orang sembarangan jadi mereka ini yang suku Dayak pedalamannya yang mereka itu apa berjalan di atas daun sudah bukan lagi berjalan di atas tanah tuh bukan lagi jadi mereka itu seperti apa ya kalau kita pelan-pelan kartu dia nauto yang suka loncat dari pohon ke pohon seperti itu coy udah kita tanah lagi nombor nang banget jadi yang lain ibaratnya kakak-kakak itu yang projuitnya ini menggirin aja nih meitu nol jelama bawah lo Hai bau hidup nombor nih kata-kata didapat disitu dikotong ada habisnya kayak kaya-kaya kayak kita enggak ya macam kali akan kita ikat itu menggirinnya jelas mengining tapi kan dekab mbak dapatnya di bawa gilernya Bawa masukkan ke kerak Hai dapat masukkan di trak bawa alam akas Jadi yang suku perusuh yang ditemukan oleh mereka-mereka yang pemburu tadi dari suku daya pedalaman tadi mereka tangkap tidak langsung mereka tinggal Coy tapi mereka tangkap nasi masukkan ke dalam trok ya dan mereka kumpulkan ke markas yang tadi yang di Hotel Rama itu dia di dalam kota sampai itu tadi coba ke markas yang simpang tiga dari hanya itu simpang tiga tuh bambang hilir yang aranya jadi namu anji tadilah yang dibawa di disitu tuh yang kada dekatnya langsung ditetak lada gua hidup lah ya di 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 disuruh merasai dulu yang ada disitu melukai di muka nah dibatiskan muka sama melukai habis itu sudah keliling hanya nombor bohong damang rajanya nih dari mana kepala nera Oh jadi untaran itu tadi siapa ya supaya jangan gila supaya jangan anulah pasti pekerja rasa kasihan Oh dari dari kasihan jadi yang yang menyaksikan memang waktu orang yang mana penatak menyembalik tadi nih nengkada data di Bali itu tadi yang banyak trauma terbayang terus lewat jadi teman-teman ketika mereka tadi dibawa ke markas ya itu mereka yang yang untalan tadi yang makan tadi itu langsung menyiksa menyiksa para suku berusuh tadi setelah mereka puas menyiksa baru di penggalah kepala mereka dan kata beliau mereka yang suku dari atau bukan dari suku berusuh seperti beliau ini dari suku banjar dan sebagainya itu yang menyaksikan kejadian itu di lapangan atau di markas itu itu yang menjadikan mereka itu seperti trauma karena saking mengerikannya ya saking mengerikannya kejadian itu trauma tuhnya kayak kayak apalangannya orang terutan benar itu sekali aja apa hari-hari di mana perang dimana kadang-kadang itulah ada sekali yang waktu awal datang tuh tuh gila-gila ada yang bapak kemaras itu dungtali di julungnya di julung-julung-julung ini banyak banget berstok lah tembako tembako buahnya itu itu kalau dikisah selalu bapak buahnya itu selalu membawa anulah pokok bapak penginangan nang bapak menginang menginang siri ini Pak kapur siri gambir itu tandingnya pasti membawa tembako kukah sisiknya itu sama gosok giginya nah itu lah maku nang itu pangang dulu entahlah kan itu kibitarannya lah nah nah seberapa aja ada disitu suruh nago nah disitu kita itu impacto enggak tahu lagi nang apa writing nang put brengannya 10 file-nya karena bahwa jalan buahnya kesana kemari jadi mereka ini yang suku daya pedalamannya tadi kan masih memburu aja nih berkeliling jadi ketika mereka pulang untuk ke markas itu ada yang membawa kepala satu ada yang ada yang membawa kepala dua ada yang membawa kepala lima mereka bangga dengan itu Coy karena mereka menganggap bahwa itu tuh sapi Coy yaitu diberi makanan tadi yang untaran itu tadi ya ke seninya juga lima kan membawa bulik ke kampung oh ya sudah habis buahnya di fungsi kan tadilah singkat kisah ya singkat kisah habis sudah dibulikan ke kampung ke pulau masing-masing buat perusahaan tadi otomatis buat pedalaman tadi bulik juga sebagian karena merasa sudah aman juga ya sudah aman lah tinggal istilahnya nih pembersihan aja jadi yang 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 istilahnya yang yang termasuk yang penglima lah tinggi juga pangkatnya itu tadi dapat bukan berapa ikungnya sapi kepala sapi tadi bawahnya tidak petunjuk-tujuhnya bawa Oh eh dapat kena si kongsi buting artinya enggak senyum tewa jadi teman-teman mereka suku daya kedalaman ini tadi sebagian sudah ada yang pulang ke tempat asalnya ya atau tempatnya semula ya ada yang sebagian mereka itu yang membawa kepala kepala yang kalah perusahaan tadi yang di mereka penggal-penggal tadi itu ada yang membawa dua ada yang membawa tujuh pada yang membawa lima itu apa tujuannya untuk apa kata beliau tadi untuk bertiwah karena nanti kita akan ada sesi kita membahas tentang tiwah ya Oke dipatakan tuh kayaknya waktu nyempat-tewah dibungkaran nah itu pangkala itu tadi nah itu jadi dibuatnya buahannya di apa nih di kudusmi dikati ini bungkusnya juga dibungkus juga gitu nah bahan itu pang pembersihan itu ada ritual lagi lah karena pembersihan itu waktu itu sedalah sedalah aman lah sudah bujur-bujur kondusif ya kondusif aman buahannya yang yang termasuk di hutan mana sudah habis lagi dah kalau kada salah setelah wakti itu setengah bulan langsung diadakan ritual pembersihan pembersihan kota dari itu tadi ini sudah memasuki masa akhir ya ini sudah melakukan ritual pembersihan jadi setengah bulan itu mulailah dari aparat dan sebagainya itu pembersihan mayat-mayat dikumpulkan lalu dikuburkan dikuburan masal itu lalu suku Dayak pedalaman ini melakukan ritual pembersihan tapi kita akan melanjutkan video itu di part terakhir sekalian kita langsung melihat reaksen teman-teman kita yang ada di YouTube yang komen komentarnya di bawah ya Bagaimana tangkapan mereka Bagaimana kesaksian mereka ya jadi kita nanti nanti lanjutkan ke situ Oke teman-teman makasih banyak telah menyaksikan video part ini ya saya mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh coy selamat menikmati selamat menikmati